karena ini ratingnya sebelah kiri mati ya tuh kan melolor terus melolor terus gak kedep gitu ya rupa-rupanya yang di belakang itu KO bro oke kita adakan penggantiannya saja langsung capcus kita buka joknya kita buka joknya mas bro wah mantap untung gak pakai kaki seperti kasus-kasus sebelumnya disini ada lampu stop kemudian ini lampu rating ini lampu rating juga nah kita yang copot sebelah sini ya cukup memutar dengan perlawanan arah jeruk jam ini saya bohlam akan segera terbuka nah macam ini kita cabut aja mas bro oke kita langsung tancapin disini cop mantap kita langsung on oh ternyata bohlamnya gak berkutik dan masih gak nyala juga ada yang something wrong kah kalau lampu stop masih oke ya oke rating sebelah kanan oke sebelah kiri masih mati nah ayo kita instalasi mas bro karena ini mati ya gak mau nyala dia kalau nyala gitu ya secara buka aja covernya ternyata ini apa kabelnya yang putus ya bro ini mengait dengan kabel warna biru ini disini nih kabelnya putus total makanya gak mau hidup dia nya itu karena disini sering banget untuk sarang tikus ya maka dari itu kalau sobat menaruh motor itu lebih baik jangan di tempat dapur ataupun tempat-tempat pasokan tadi gitu ya karena berbahaya sekali lebih baik menaruh di parkiran motor yang terang ya kalau sobat punya rumah itu di depan aja di ruang tamu ya terus berantakan berantakan ini sungguh berantakan lampu belakang ini sepertinya udah gantian dan kabelnya itu kualitasnya kurang bagus nah udah disambung weh ternyata nyala bro coba kita ganti dengan bohlam yang satu nyala ini karena ini tadi diganti ya wow masih nyala mantap ini gak perlu diganti ya cuma kabelnya aja yang diperbaikin oke sih mudah normal oke thank you sudah menyaksikan video terbaru dari CWDRAGON dan jangan lupa untuk subscribe-nya thanks for all katakan Terima kasih.